oke selamat malam semuanya di video malam hari ini edisi analisa fundamental seperti biasa dan hari ini selasa 23 Agustus 2022 saya akan share tentang Akra dimana di pagi hari sempat kita bahas di berita bahwa ada boss dari Akra yaitu sebentar saya sambil cek dimana dia di tanggal 16-18 2 hari itu melakukan pembelian yaitu Bapak Haryanto Adi Kusumo sebagai Presiden Direktur dan nominalnya sekitar 2,3 miliar kalau kita melihat memang average beliau di hari di tanggal 16-18 itu di average 1160 dan kemarin kemarin bukan ya bukan kemarin akhir Juli mereka sudah rilis laporan keuangan dan keluar bahwa Akra ini mengalami kenaikan mengalami kenaikan di pendapatannya itu lumayan kuat ya tuh jadi dari sebelumnya itu 27,89 sekarang di angka 48,41 berarti 48,41 dikurangi 27,89 itu sekitar 20 20,52 kalau kita bagi dengan sebelumnya di Ki 2 2022 itu sebesar kenaikannya sebesar 73% kenaikannya dari laba Ki 2 2021 atau 1 tahun sebelumnya nah di video kali ini kita akan bahas hal-hal apa satu yang membuat labanya bisa naik kencang dan yang kedua proyeksi kedepannya perihal kenapa seorang bapak presiden direktur yaitu Pak Haryanto ini melakukan pembelian kembali pasti ada reason-nya ada alasannya yang membuat beliau membeli lagi di harga yang bisa dikatakan cukup premium di 1160 pasti ada something yang beliau lihat oke teman-teman bisa download laporan keuangannya di idx.co.id lalu perusahaan tercatat kita bukaan informasi ketik aja perusahaannya akra lalu kita pilih yang ini penyampaian laporan keuangan interim pilih yang paling bawah akr korporindo underscore tbk underscore billing wall underscore 30 june 2022 underscore release pdf nanti akan muncul seperti ini laporan keuangannya laporan keuangan dari akra kita beda ya beda tipis-tipis dari aset kalau kita lihat dari aset dari tahun lalu itu di angka mereka di angka berapa yang ini juta miliar triliun 2,6 t akhir tahun akhir tahun 2021 sekarang di angka 3,567 padahal baru 6 6 bulan ya sorry ini kasnya ya kasnya bertambahnya lumayan signifikan bertambahnya 900 miliar sendiri 900 miliar kalau kita bagi dengan di akhir tahun itu kenaikannya itu sebesar 34% dalam tempo hanya 6 bulan which is good dan luar biasa cuman ada jeleknya juga kalau suatu kas itu hanya dalam bentuk kas saja kas dan setara kas ini bisa dibedakan menjadi dua kas dalam bentuk rekening dan juga seringnya itu di deposito kalau makin banyak dalam bentuk rekening uang di rekening bank aja tidak diputar ke deposito uangnya mengendap dan bisa dikatakan membuat uang tersebut malas jadi bisa dikatakan useless lah lebih baik kalau menurut saya pribadi adalah sekian persen at least 60% lah minimal itu sudah dalam bentuk deposito nah kalau kita cek kita cek kas dan setara kasnya si akra ini di note 18 di note 18 oke eh sorry di note ini di note 18 ya di note 4 di note 4 ini tertera jelas bahwa akra ini ada dalam bentuk deposito ada dalam bentuk rupiah di bank yang bentuk deposito itu sebesar 157 ini dalam apa nih ribu 157 miliar sisanya 3,4 T itu dalam bentuk uang kas dalam bentuk uang kas cuman uang kas ini ada yang dalam bentuk dolar singapore dolar US ada yang dalam bentuk renminbi China kalau melihat dari ini paling banyak memang bisa dikatakan dalam bentuk dolar US gitu nah ini salah satu hal yang oke dari perusahaan melihat peluang melihat peluang dimana US menaikkan suku bunganya dan pasti akan berefek dolarnya menguat dolarnya menguat berarti rupiah gimana ya rupiah melemah nah dari hal itu kita tahu kalau dolar menguat berarti yang diuntungkan yang pemegang dolar nah ini salah satu cara dari akra lihat hal itu dimana mereka kasnya ini mayoritas ada di dolar US di total total ini berapa ini 600 kita total ya 661 ini 661 ditambah 511 tambah 301 ditambah 272 ditambah 88 tambah 49 tambah 5 tambah 4 tambah tambah 0 9 kisaran 1,8 T dari total 3,6 berarti bisa dikatakan separohnya 50% dalam bentuk dolar US dalam bentuk dolar US dan ada yang dolar US ya ini minor ya dalam bentuk deposito ini ada tapi minor jadi 1,8 which is good dan proyeksi menurut saya proyeksi dolar itu akan berada di titik 15.500 atau mungkin bahkan sampai 16.000 nah ini akan jadi hal yang positif nantinya kalau dolar semakin naik karena perusahaan mempunyai uang kas dalam bentuk dolar yang signifikan besarnya ini salah satu sisi positifnya meskipun dia dalam bentuk rekening tapi ternyata di mata uang asing di dolar khususnya melihat juga kondisi makro juga dolarnya lagi naik naiknya itu dari segi kasnya di akra kalau kita lihat deposito yang mereka dapat itu dengan tenor di bawah satu tahun itu ada rupiah dengan imbal hasil 2.4 sampai 4.5% sedangkan dolar tidak terlalu banyak imbal yang mereka belikan kasih itu hanya sebatas 0.25% tetapi dengan kenaikan dolar pasti akan menggulungnya dua kali lipat selain imbal hasil pengaruh kurs pertukaran juga mempengaruhi cuman ini deposito dalam bentuk dolarnya si akra ini si akr ini minor minor banget 296 juta aja rupiah 296 juta rupiah oke ini dari segi kas dan arus kasnya kalau dari segi selanjutnya ada hal yang sedikit liabilitasnya naik terutama liabilitas jangka pendek ini sedikit mengkhawatirkan cuman saya lebih concernnya adalah prihal hutang yang berefek yang mempunyai bunga nah ini ada dua yaitu hutang bank jangka penjang dan hutang obligasi karena ini seringkali ini bukan seringkali ya pasti ini ada ada biaya bunga yang diberikan ya kita bisa cek di halaman 18 di note 18 sama 19 kalau kita cek di note 18 dan 19 nah ini hutang hutang lanjutan oke ini 18 hutangnya hutangnya itu ada di bank BCA ada di bank mandiri ada di entitas anak kalau entitas anak ini lebih oke dalam artian pasti tidak ada tidak ada bunganya bisa di lobbying GTT lalu ada entitas anak juga ini ada BCA lagi dan ya so far kebanyakan ada beberapa yang di anak perusahaan cuman terbanyak itu 1, berapa ini berarti ya ribu juta miliar triliun 1,4T dari total 1,4T dari total berapa ini hutangnya hutangnya dia adalah 400 ya 1 1 1 1 1 1 1 ini hutang jangka panjang bank 453 miliar kalau disini tadi 18 hutang mereka itu sebesar untuk jangka yang apa yang ada bunganya itu sebesar ini yang di BCA dan lain-lain 400 something masih oke sedangkan hutang yang jangka pendek ini yang jangka pendek yang jangka pendek yang bunganya bunga yang diberikan adalah sebesar 3,98 sampai 8% nah ini hutang yang luar biasa biayanya atau bunganya yang harus dibayarkan 8% ada yang sampai 8,25% ini dalam jangka pendek ini yang jadi tantangan di si akra sendiri cuman melihat kasnya yang luar biasa juga harusnya membayar hutang tersebut kecil tuh terus selanjutnya dari pencatatan laba rugi kalau dari laba ruginya sendiri si akra ini ini langsung dibedakan menjadi 2 yaitu pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan sewa nah sebelum ke situ kita mau lihat akra ini bisnis usahanya apa nah ini dijelaskan kok di aparan keuangan dimana perusahaan ini didirikan di Surabaya pada tanggal 28 November 1977 tuh terus ruang lingkup kegiatan usaha utama perusahaan antara lain bidang industri barang kimia dan barang bakar minyak perdagangan besar kecil distribusi terutama ban kimia dan ban bakar minyak BBM dan gas pengangkutan pergudangan oke serta kegiatan usaha penunjang yang meliputi pengangkutan dan pergudangan konstruksi pengadaan listrik gas uap air panas dan udara dingin jadi bisa dikatakan akra ini lebih ke sektor yang mirip dengan si raja itu berihal gas gas lah banyakkan memang distribusi dari hulu sampai hilir itu nah kalau kita cek di pendapatannya ini pendapatannya kenaikannya sangat signifikan terutama pendapatan di kontrak dengan pelanggan ini naik 100% pendapatannya pendapatan sewa juga naik cuma tidak terlalu besar kalau kita cek yang ini pendapatan dari kontrak pelanggan oke ini tidak ada kita cek lagi nah kontrak pelanggan disini tidak dijelaskan tidak dijelaskan ini apa aja oh ini ada dari pihak berelasi pihak ketiga kimia dasar lain-lain dan lain-lain operasi pelabuhan transportasi ini yang jasa ya oke nah ini secara total 21 juta miliar triliun 21 triliun dan pendapatan paling banyak itu ada di ban bakar minyak oleh pihak ketiga itu sebesar 16,8 miliar sendiri padahal sebelumnya hanya 7,6 berarti hampir 2 kali lipat lebih 2 kali lipat lebih kenaikannya nah hal ini juga sesuai dengan yang video kemarin hal ini juga efek dari kenaikan harga minyak harga minyak mentah yang membuat perusahaan-perusahaan minyak itu mengalami ketiban ya ketiban cuannya selain juga ada sektor komunitas terutama batubara juga yang kena efek nah ini yang minyak ini juga kena efek ada raja ada AKR dan ya sejauh ini hanya itu ya mungkin Metco Metco juga naik nah itu juga salah satu sentimen-sentimen perusahaan-perusahaan sektor minyak ini kenaiknya sangat signifikan lantas pertanyaannya kebalik ke di awal lah prospek kedepannya gimana untuk si AKR ini sama dengan raja bahwa saat minyak ini nantinya stabil bisa enggak AKR ini menjaga konsistensi labanya at least setidaknya kalau semisal dia tidak 21 triliun pendapatannya eh salesnya dari produk ini ya at least di atas 10 atau 12 apakah bisa nah itu menjadi tantangan dari perusahaan cuman kalau melihat dari news yang tadi news tadi yang muncul nah news tadi pagi dimana direktur membeli dan juga wahanya direktur membeli bahwa seorang presiden direktur aja menilai hal ini murah that's why mereka beliau membeli dan juga pasti beliau juga sudah tahu ada proyek-proyek yang akan berefek ke kedepannya terutama di semester kedua yang akan membuat laba perusahaan semakin melonjak naik itu dan yang kedua semakin sering ya bukan semakin sering ya ya belum berhentinya perang di Ukraina dan Rusia itu juga mempengaruhi harga minyak akan membuat harga komunitas juga akan semakin bergejulak hal itu kembali lagi yang diuntungkan adalah emiten-emiten atau saham-saham yang mempunyai produk atau ya produk ya produk atau jualan yang berkaitan dengan hal tersebut bukan bahan bakunya yang dijual nah itu mungkin itu pembahasannya tentang AKR dan menilik laporan keuangannya jadi kenaikan ini kenaikan yang wajar tidak kenaikan yang diakibatkan karena jual aset atau semacamnya murni kenaikan yang diperoleh dari revenue dari penjualan si produk itu sendiri atas baiknya beli apa jual atau tunggu dulu koreksi semakin semakin murah itu dikembalikan ke teman-teman baiknya seperti apa tinggal tadi tantangannya bisa gak perusahaan ke depannya terutama di tahun depan revenue-nya itu stabil stabil dalam 6 bulan terakhir itu di angka di atas 12-13 triliun untuk revenue-nya aja ya revenue-nya aja bisa gak gitu dengan kondisi misal harga oil and gas-nya udah kembali normal oke begini tuh video di malam hari ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau request saham apa yang dibahas entah itu dari segi teknikal fundamental atau hal yang lainnya bisa tulis di tolong komentar nanti akan kita bahas secara seperti biasa ya kita bahas tipis-tipis dan kita memberikan mencoba memberikan insight dari sisi positif maupun negatifnya begini tuh video kali ini semoga bermanfaat sampai jumpa